Intro Hai, welcome to Artokos Sebenernya kemarin ada beberapa yang protes tentang kasus cinta dan perselingkuhan yang saya bahas di bulan Ramadan Saya udah coba hindarin ya, namun justru banyak dari kamu yang berpuasa request kasus tersebut Bahkan saya coba upload setelah jam berbuka, tetap aja banyakan nontonnya di siang hari Jadi mohon maaf jika ada yang keberatan boleh skip aja Bagi yang merasa aman dan gak bakal ngebatalin puasa, boleh lanjut nonton Sebab ini kan sesuai permintaan, dari kamu untuk kamu Selamat menjalankan ibadah puasa dulu ya, saya ucapkan Sebelum dilanjutkan, saya mau kenalkan kamu lagi sama channel True Crime keren bernama Richard Erdiano Mungkin sebagian dari kalian udah kenal ya, karena emang dulu kan pernah hadir Sekarang dengan tampilan baru, lebih fresh, dan kasus yang dibawain juga semakin tajam dan mantap Richard dengan serunya akan ngebahas kisah kriminal dengan lengkap, runut, asik, dan menarik untuk disimak Cocok nih buat kalian yang suka sama video-video dengan kisah True Crime yang jarang dibahas dimanapun Ya, hitung-hitung nambah channel favorit kamu di Youtube lah Sekali lagi, namanya adalah Richard Erdiano Gak pake lama, ntar habis nonton video saya ini, langsung aja meluncur ke channelnya Abang Cakep yang satu ini Jangan khawatir, link udah saya tempel di bawah, tinggal klik aja Mari berkenalan dengan seorang wanita yang dulunya bekerja sebagai pemandu lagu pada sebuah karaoke di kota Hanoi Namanya Cicum Tuong yang lahir pada tahun 1974 Kemudian pindah ke kota Danang, Vietnam karena menikah tapi sang suami meninggal karena kecelakaan pada tahun 2018 Akhirnya wanita ini membuka usaha salon sendiri dan cukup punya banyak kenalan dengan pejabat dan orang-orang dari partai Temennya yang kenalin sana-sini hingga dia mulai dekat sama bapak-bapak yang nyatanya cuma pengen pegang sana-pegang sini Cicum tidak semurah itu, meskipun banyak dari temennya yang mau aja jadi pemuas sementara pejabat ini itu Sepertinya dia lebih seneng kalau bisa punya satu pria serius yang akan menikahi dan menjadikannya istri sah Pada Februari 2019, ternyata Cicum berkenalan dengan seorang pria berusia 68 tahun bernama Tram Dao Hoa Yang merupakan salah satu kadir sebuah partai Lelaki ini juga seorang pengusaha bidang pertanahan di daerah Tai Nguyen Dan sedang ada acara politik kala itu di kota Danang Dikenalkan oleh temannya dan beberapa kali tiap kesana pasti Tram nginepnya di rumah Cicum Karena emang saling cocok bertemannya membuat pria tersebut gak pelit ngasih uangnya pada Cicum Dan mulai mau serius berhubungan Sebenarnya kala itu, Pak Tram mengaku sudah punya anak istri di kota Tai Nguyen Namun hubungan dengan istrinya tak lagi harmonis dan gak ada kehangatan sebab sang istri udah sibuk ngurus cucu dibandingkan ngurus suami Makanya segala curhatan lelaki ini ditampung dengan baik sama dia dan berniat ingin mempersunting Cicum Tapi karena dalam partai gak boleh ada kadernya yang bercerai Makanya kemudian mau aja ngajak wanita itu untuk nikah siri dulu Pokoknya segala kebutuhan akan dipenuhi Setelah berpikir selama berbulan-bulan akhirnya mau juga perempuan tersebut menerima lamaran Pak Tram Mereka pun menikah siri pada bulan Juli 2019 Dan adiknya Tram yang bernama Duung Hoa Kemudian muncul sebagai saksi mewakili keluarga Tentunya istri dan anak dari lelaki tua itu gak ada yang tahu Setelahnya rumah sederhana milik Cicum direnovasi lebih besar Dan emang bener ya rajin banget ditransfer uang tiap bulannya Pak Tram juga pulang ke pangkuan istri mudanya itu 3-5 kali dalam sebulan Hanya untuk minta hasratnya dipenuhi Sementara Cicum walau dengan banyak cibiran sana sini Semakin cuek hidupnya sama tetangga Yang penting uangnya banyak dan usaha salonnya berjalan dengan lancar Karena jarang berada di kota Danang Akhirnya Pak Tram menyuruh adiknya Duung Hoa untuk tinggal di kota tersebut Buat ngejagain istri mudanya supaya gak selingkuh sama orang lain Dan supaya lebih aman dari cowok-cowok yang mencoba ngedeketin Soalnya kan kecantikan Cicum bagai bidadari Makanya Duung Hoa pun disuruh menyewa sebuah rumah di Danang Dan gaji bulanannya juga dibayarkan sang abang Sebenernya agak risih juga ya Cicum diawasin begitu Soalnya dia ngerasa sangat setia dan gak mungkin macem-macem selama uang bulanannya lancar Tapi ya kalau emang harus punya penjaga gak masalah Tau dia gak punya hubungan dengan lelaki lain Awalnya Duung Hoa minta dibelikan abangnya motor Tapi Pak Tram malah menyuruhnya pakai mobil aja Soalnya ada beberapa mobil di rumahnya yang tidak terpakai Dan adiknya disuruh jemput satu dari Taing Nguyen Pendaraan ini yang akhirnya digunakan Duung Hoa kemana-mana di kota Danang Termasuk mengawasi istri abangnya Cicum Lama-kelamaan nampaknya Duung Hoa jadi suka nongkrongnya ke salon kakak iparnya Selain bisa dapat makan gratis Disitu juga adem dan cewek yang ngumpul pada cantik-cantik Bahkan sampai tengah malam baru balik ke kontrakannya Ini yang bikin lelaki tersebut ternyata makin kesem-sem sama Cicum Karena orangnya sangat lembut, sangat wangi Dan bibirnya juga merah merekah Akhirnya suka diajakinnya keliling naik mobil Ke pasar, ke mal, atau ke kafe buat nongkrong Hingga pada November 2019 Dengan memaksa, Duung Hoa ingin dilayani sama kakak iparnya itu secara birahi Namun ditolak Gak patah arang diajak jalan-jalan sampai mabuk Baru diajak gituan Tapi ditolak lagi Hingga terjadi pertengkaran saat mau pulang di mobil Yang bikin keduanya saling hantam-hantaman Duung Hoa gak terima penolakan itu Sampai keduanya pun mengalami kecelakaan Dan dirawat di rumah sakit umum kota Danang selama sebulan Dung Hoa cepat pulih dan langsung dipulangkan abangnya ke kota Tainguyen Sementara Cicum yang paling parah sampai menyebabkan salah satu kakinya lumpuh Yang sebelah kiri Keadaan satu kakinya yang cacat gak membuat Cicum menyerah Dia tetap melayani beberapa customer di salon bersama seorang karyawan Awalnya masih pake tongkat Lama-kelamaan dia ngerasa pegel Dan minta dibelikan kursi roda oleh suaminya Pak Trump tetap datang juga ya untuk menemui istrinya tersebut Dan uang bulanan lancar Soalnya Cicum masih bisa melayani semua hasrat dan keinginan Meskipun tidak seliar dulu Tapi semua sedikit berubah Kalau memasuki bulan Mei 2020 Saat pandemi datang Ternyata kaki Cicum Terasa makin parah dan malahan yang sebelah lagi Yang kanan ikut sulit digerakkan Dilakukan pengobatan jalan dan terapi Namun sempat berhenti Karena wanita ini takut ke rumah sakit Dia gak mau tertular sama pasien-pasien pandemi lainnya Dan memilih menghentikan fisioterapinya sementara waktu Baru pada awal Januari 2021 Saat keadaan pulih Wanita ini berangkat ke rumah sakit lagi Untuk menjalani program kakinya Karena mulai sulit untuk kemana-mana Akhirnya sang suami Mengirim seorang supir bersama mobilnya ke kota Danang Untuk bisa ngantar Cicum menyelesaikan berbagai urusan Buat info juga Bahwa pak Trump tidak mengetahui dulu ya penyebab kecelakaan istri mudanya ini Mereka pada gak ngaku Makanya mulai Maret 2021 Akhirnya muncul seorang lelaki berusia 37 tahun Bernama Chris Hugh Untuk menjadi supir pribadi Cicum Dan menyewa rumah yang gak jauh dari salon wanita itu Sedikit cerita mengenai Chris Sudah menikah dan punya anak berusia 4 tahun Masa mudanya pernah kerja sebagai pramugara Lalu setelah nikah jadi teknisi Namun kena PHK pandemi Dan nganggur terus meskipun keadaan sudah pulih Makanya menerima jadi supir pribadi atas perintah pak Trump Dan hanya boleh pulang sebulan dua kali Menengok anak istrinya di kota Natrang Lelaki ini yang kemudian bertugas ngantar Cicum terapi Belanja, arisan, dan kegiatan lainnya Namun nampaknya kondisi perempuan itu Belum menunjukkan perubahan signifikan Ini berpengaruh pada performanya di atas kasur Soalnya lama kelamaan Pak Trump mulai mengeluh Soalnya permainan ranjang Cicum sudah tak sedahsyat dulu Entah mengapa hal tersebut Mulai bikin lelaki ini jarang dateng Dulu 4 kali sebulan Sekarang sekali sebulan Bahkan uang jatah belanja juga dikurangin Hanya gaji Chris yang masih tetap sesuai dengan perjanjian Bahkan ada ancaman dari Trump pada istrinya tersebut Bahwa dia akan cari wanita lain Jika keadaannya begitu terus Memasuki bulan Juli 2021 Ternyata Pak Trump gak muncul-muncul juga Cicum pun mulai curhat ya pada supir pribadinya Tentang keadaan ini Ngeri bahwa bakal ditinggal suatu saat kelak Namun Chris hanya bisa menenangkan Dan bilang semoga fisioterapi yang dijalankan Bakalan menunjukkan hasil Supaya bisa kembali pada kondisi semula Yang sehat dan fit Suara dan nasihat lelaki itu Sangat enak di pendengaran Cicum Dia perlahan mulai suka pada Chris Pria tersebut gak pernah mengeluh Selalu positif thinking dan ngasih semangat Badannya juga tegap karena rajin olahraga Beda banget sama suaminya Yang cuma menang duit doang Muka Pak Trump juga kusam banget Tapi perempuan itu belum berani ya macam-macam sama Chris Segan saling menghormati Meskipun suka juga secara diam-diam Ngelihatin wajah supirnya itu Dan pengen mencium bibirnya Sampai pada suatu malam di awal bulan Agustus 2021 Saat pulang dari fisioterapi dan menggendong cicum ke kamarnya Wanita ini memeluk erat Chris sambil menangis Ngeluh kok susah banget kakinya sembuh Kala itu rumah sepi ya karena karyawan salonnya tidak tinggal di sana Makanya kemudian lelaki tersebut hanya bisa ngasih motivasi lagi buat tidak menyerah Karena emang pikirannya gatel dan sudah napsu banget ngelihat Chris Muncul ide di kepala cicum untuk ngajak supirnya ini buat melakukan perbuatan tercelak Alasannya mau membuktikan apakah benar dalam kondisi lumpuh begini Permainan ranjangnya tidak dasyat lagi Kok suaminya ngeluh? Makanya dengan agak memaksa dia tarik tubuh Chris ke atas kasur Dan melepas baju lelaki itu sambil berbisik Bantu aku ngetes dong Apa benar tidak menggairahkan lagi Dan ternyata supirnya itu mau Bahkan mereka melakukannya sebanyak 3 kali di hari-hari selanjutnya Atas paksaan dari cicum Pada Jumat 13 Agustus 2021 Ternyata Chris menghilang entah kemana Diteleponin gak diangkat Bahkan kemudian didatengin ke rumah sewanya juga gak ada Mobilnya gak kelihatan Segera cicum nelfon suaminya untuk menanyakan hal tersebut Disinilah Pak Trump ngamuk-ngamuk dengan mengatakan Chris mengundurkan diri karena perbuatan istrinya itu Dia cerita segala hal yang dilakukan cicum Yang maksa buat begituan Bahkan selanjutnya sang suami bilang Akan segera menceraikannya Udah sakit gak memuaskan seperti dulu Kegatelan pula Namun yang ada wanita itu teriak-teriak dan menyangkal segala tuduhan Dia bilang justru si Chris yang menggoda duluan Makanya keesokan harinya Sabtu 14 Agustus 2021 Segera Pak Trump mendatangi istrinya tersebut Sambil mau membicarakan mengenai perpisahan mereka Sepertinya dia tetap lebih percaya sama omongan Chris Lagian udah lama siap pengen cerai Soalnya cicum dianggap gak enak lagi Tapi kemudian wanita itu ngamuk Boleh pisah Asalkan tetap ngasih uang bulanan Karena emang itu kan yang diinginkannya Pak Trump bersedia namun nampaknya terjadi keributan lagi Sebab jumlah yang diminta tidak disetujui Terlalu besar Sampai kemudian cicum mengambil pisau dari dapur Dan menyerang suaminya dari belakang Saat lelaki itu sedang pipis Bertubi-tubi sampai karyawan salonnya muncul untuk menolong Beruntungnya wapak Trump masih selamat Meski sempat kritis di rumah sakit Juan Mai Danang Sementara cicum ditahan pihak kepolisian Atas penyerangan tersebut Tentunya kejadian ini bikin kaget istri pertama Pak Trump Bui Bauhoa datang ke Danang Dan baru tahu mengenai keberadaan istri muda suaminya Sempat terjadi keributan antara dirinya dengan cicum Bahkan marah-marah ke Pak Trump Tapi berhasil ditenangkan oleh pihak kepolisian Lelaki itu minta maaf dan sedang dalam proses perpisahan katanya Dari sini juga akhirnya Pak Trump tahu Bahwa penyebab kecelakaan istri mudanya dulu Karena mau diapa-apain oleh adiknya sendiri Dung Hoa Namun gak bisa dilakukan tuntutan apapun oleh cicum Karena gak ada bukti Pengacara Chow T. High menyatakan bahwa Kliennya cicum kala itu memang terbawa emosi Sebab dituntut cerai suaminya dalam keadaan lumpuh Uang bulanannya juga jumlahnya sangat kecil Yang gak bisa menutupi segala perobatan dan kehidupannya Karena bagaimanapun Semua kan akibat adiknya Trump Si Dung Hoa Kalau lelaki itu gak pernah dikirim ke sana buat jadi mata-mata Pasti kecelakaan ini gak pernah terjadi Pada persidangan akhirnya Chris juga muncul Dan menyudutkan perempuan itu yang telah memaksanya Mungkin perbuatan tercelah yang pertama Dia mau dengan alasan kasian Ingin bantu buktikan apakah dalam keadaan lumpuh masih bisa menggairahkan Namun perbuatan tercelah kedua dan ketiga Atas ancaman Karena cicum bilang Jika kamu gak mau puaskan saya Bakal saya suruh Trump untuk memecat kamu Makanya Chris terpaksa ngikut Namun saat keempat kali disuruh lagi Dia memilih untuk kabur Kembali pada anak istrinya Dan menceritakan segalanya pada si bos Jujur-jujuran aja Meski sempat menyangkal segalanya Namun ternyata Chris memiliki rekaman suara cicum saat mengajaknya di kasur Direkam pakai handphonenya Ini yang membuat wanita itu tersudut dan menambah daftar tuntutan Sampai pada selasa 15 Maret 2022 Akhirnya hakim di pengadilan tinggi wilayah Danang Menyatakan bahwa cicum tuang bersalah Atas penyerangan dan pemaksaan perbuatan tercelah Wanita berusia 48 tahun tersebut Dijatuhi hukuman 12 tahun kurungan Dan boleh mengikuti fisioterapi selama dalam penjara Dirinya kemudian sah bercerai dari Pak Trump Pada bulan Mei 2022 Sementara itu Suaminya beserta adiknya Dung Hoa terbebas dari tuntutan apapun Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Pak Trump dan Dung Hoa dihukum juga? Kalian komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya Buat yang baru pertama kali mampir Atau udah sering mampir tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Follow juga Instagram saya jika berkenan di Articles Snya 2 Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya Ingat ya Tetap jaga jari dan juga lidah kita Supaya gak nyakitin hati orang lain Dan selamat menjalankan ibadah puasa Terima kasih Jangan lupa like